Tersangkapor terbukti Sogok 4 Jenderal Polisi, kasus Tangmonida sengaja digeser jadi kecelakaan. Tersangkapor terbukti Sogok 4 Jenderal Polisi, kasus Tangmonida sengaja digeser jadi kecelakaan. Tersangkapor terbukti Sogok 4 Jenderal Polisi, kasus Tangmonida sengaja digeser jadi kecelakaan. Tersangkapor terbukti Sogok 4 Jenderal Polisi, kasus Tangmonida sengaja digeser jadi kecelakaan. Tersangkapor terbukti Sogok 4 Jenderal Polisi, kasus Tangmonida sengaja digeser jadi kecelakaan. Tak hanya uang tunai, Por juga diketahui memberikan mobil mewah bagi 4 Jenderal Polisi tersebut. Harga yang sesuai karena saat ini Por berstatus tersangka, tapi hanya dalam dakwaan kelayayan. Mr. Genius mengungkapkan jika apa yang dilakukan oleh Por dan para Jenderal Polisi Thailand sudah diatur sederhana indah. Sebelum konferensi pers kepolisian Thailand tentang kasus Tangmonida Por sudah terlebih dulu menyerahkan hadiah-hadiah ini. Uang tunai yang ditransfer juga tak langsung ke rekening para Jenderal. Miliaran uang tunai ini ditransfer ke salah satu anggota polisi Thailand. Dan anggota polisi tersebut bertugas untuk mengantar uang pelicin dalam kasus Tangmonida keempat Jenderal tersebut. Prakter kotor dalam kasus Tangmonida memang sudah tercium sejak awal. Dimana kepolisian Thailand seakan menutup mata bagi banyaknya bukti yang menunjukkan jika sang artis tak tewas karena tenggelam. Dugaan suat dalam kasus Tangmonida ini juga akhirnya membuat kerajaan Thailand turun tangan. Belum lama ini kerajaan Thailand mengutus salah satu petinggi untuk melakukan pemeriksaan internal kepada empat Jenderal Polisi Non-Taburi Thailand atas dugaan suap kasus Tangmonida. Hingga saat ini kerajaan Thailand masih menunggu laporan terkait benar tidaknya dugaan suap dalam kasus kematian Tangmonida. Kasus kematian Tangmonida memang ramai diperbincangkan tak hanya di Thailand saja, tapi seluruh dunia. Tangmonida memiliki nama asli Nida Pajaravirapo yang merupakan lulusan College of Social Innovation Rangsit University. Dia pun memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1998 ketika usianya menginjak 15 tahun. Saat itu Tangmonida bertemu dengan seorang pencari bakat yang sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Tangmonida kemudian mengikuti tawaran istimewa lalu menjalani tes di depan kamera serta menjadi model iklan. Selain itu Tangmonida juga sudah pernah muncul di empat judul film dan tujuh acara televisi. Tangmonida juga telah memenangkan sejumlah penghargaan lokal di Thailand. Tangmonida menaiki speedboat di Jauh Praia bersama manajer Gatik Itzarin dan sahabatnya Sanwisafat Manomaira Jobnitas Kira Tiso Tisatron serta seorang perempuan lain. Menurut pengakuan pernah tersangka Tangmonida terjatuh ke sungai sekitar pukul 10.40 waktu setempat saat sedang buang air kecil di bagian belakang speedboat. Saat itu Tangmonida memegangi kaki San. Namun San mengaku sedang melihat layar ponsel ketika sahabatnya terjatuh ke sungai. Sedangkan Gatik mengaku sedang melihat pemandangan kala itu. Ia menyebut Tangmonida tak mau memakai pelampung keselamatan karena ingin berfoto dengan bodi suite. Setelah jatuh, kelima tersangka mengaku berusaha mencari Tangmonida. Namun tidak ditemukan. Mereka melapor kepada polisi dan petugas penyelamat 24 jam setelah kejadian. Proses pencarian oleh pihak berwajib sudah dimulai. Tangmonida baru ditemukan mengapung di dekat jembatan Rama 7 di Provinsi Nontaburi. Atas kejadian ini, Portanupat Lerta Wiwit, pemilik speedboat dan Robert Paibontri Kang Jan Wanun, pengemudi speedboat dituntut dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian. Ibunda Tangmonida, Panida Silayu Tayotin, menduga bahwa kematian putrinya bukan murni kecelakaan, tetapi ada unsur kesengajaan. Panida meminta pihak yang terlibat harus diselidiki. Ia juga mencurigai bahwa Tangmonida dan penumpang kapal lainnya yang sedang bertengkar merujuk pada salah satu foto Tangmonida, yang tampak tidak bahagia saat duduk sendirian di belakang kapal. Menurutnya, alasan Tangmonida buang air kecil adalah alasan yang tidak masuk akal. Tangmonida merupakan seorang pesohor yang tidak mungkin akan buang air kecil di tempat yang sangat terbuka. Kakak Tangmonida, Dayos Dejop, yang ikut menemukan jenazah Tangmo, juga mengaku menyerahkan penyelidikan kasus tersebut kepada polisi. Getik dan San yang dimintai keterangan memberikan pengakuan yang berbeda. Keduanya semakin disorot atas kematian Tangmonida. Pengakuan tentang Tangmo yang jatuh karena ingin kencing pun ditolak oleh ahli forensik sebab jenazahnya mengenakan bodi suite. Getik dan San muncul dalam jumpa pers dan menjawab sejumlah pertanyaan. Jika temanku tewas, aku juga akan kehilangan mata pencaharian. Kalian harus mengerti jawaban Getik sang manajer dianggap tak simpatik. Ia juga mengaku tak mengabari keluarga Tangmonida setelah kejadian karena merasa tak ada gunanya. Sebelum Tangmonida ditemukan, Getik memutuskan pulang duluan. Menggunakan mobil Tangmo dan memilih menunggu di rumah mendiang yang ditumpanginya. Bersama anaknya selama ini. Sama halnya dengan Getik, San juga tidak mengikuti proses pencarian. Ia berpikir kalau Tangmonida akan menemukan perahu lain yang lewat dan minta diantar ke tepi. Terima kasih telah menonton!